Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sementara, video TikTok tersebut diambil di sebuah studio foto. Kapolres Karawang AKBPL di Subartono menegaskan, pria yang ada di dalam video itu bukan polisi, melainkan warga sipil. Sang pria sebenarnya adalah seorang petugas pengamanan gudang. Ia gadungan, ternyata bukan anggota polri, termasuk si perempuan, ungkapnya. Hingga saat ini, Motifra mengaku sebagai anggota polisi masih didalami kepolisian. Mengamankan inisial RA, umur 36 tahun, alam air yang ada yang klok, terkait menggunakan seragam polri dengan seorang perempuan inisialnya RW menggunakan baju bayangkari, di mana viral di TikTok. Nah, setelah kita mendapatkan informasi tersebut, kita melakukan langkah-langkah mengembangkan kedua orang tersebut di DRC Kampe, kemudian kita periksa, kita endokrasi, ternyata laki-laki tersebut bukan seorang anggota polri, termasuk si perempuan, juga bukan bayangkari, karena mereka juga belum ada ikatan pernikahan. Masih itu apa tindakan dari polisi? Kami melakukan pemeriksaan mendalami apa motif dari kedua orang tersebut membuat TikTok sehingga viral. Dan dia itu beli apa kayak baju dan sebagainya itu gimana dari itu dia dapatkan? Keterangan awal untuk laki-laki itu membelinya online. Nah, kita masih dalami terkait toko online mana, sama membelinya itu. Untuk baju sudah kita amankan, sudah kita cita, baik itu baju polrinya dan juga baju bayangkari yang digunakan oleh si perempuan. Pangkatnya apa? Pangkatnya inspektor 2 ya? Perempuan itu tahu bahwa dia. Jadi hasil pemeriksaan memang si perempuan ini mendapat informasi dari laki-laki kalau laki-laki ini seorang anggota polri. Namun si perempuan sebenarnya sudah curiga dari 2 minggu yang lalu. Dan si perempuannya juga menanyakan kalau memang kamu bukan anggota polri, beli bagus, jujur. Tapi dijawab oleh si laki-laki tetap kukuh bahwasannya dia sebagai anggota polri. Terima kasih telah menonton!